Intro Mobil melaju dengan kencangnya Dan semua mobil dikendarai oleh beberapa remaja yang kemudian berpesta semua di sebuah tempat khusus yang diberi nama Drive Night Big Boys Toys dan bertemu langsung dengan pemiliknya, Jatin Semua bersorak, terlebih saat diumumkan akan diadakan sebuah perlombaan dengan nilai hadiah yang sangat fantastis Jatin memimpin mereka untuk melihat langsung perlombaan yang akan dilakukan sekarang Semua peserta yang mengikuti lomba tersebut mulai mempersiapkan diri dan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi Mereka saling mendahului Sorak-sorai penonton dari layar lebar menjagokan jagoan mereka masing-masing Hingga akhirnya salah satu dari peserta tersebut memenangkan perlombaan Mereka terkejut karena seorang pengemudi wanita keluar dari mobil sang pemenang Ia yang terkenal dengan nama Tara menebarkan uang kemenangannya dan mentraktir semua orang yang ada di tempat itu untuk ikut menikmati kemenangannya malam ini Kamera pengawas mulai menangkap beberapa orang yang mulai memasuki gedung petugas yang berada di ruang kontrol Mulai memperhatikan semua yang datang dengan jeli Mereka ingin keamanan untuk ibu Fiba selaku atasan tertinggi di perusahaan mereka Fiba menemui Tuan Singaina untuk membicarakan hal yang sangat penting Hamid yang tahu Singania akan menolak keinginan Fiba langsung mencari akal Hingga akhirnya Singania mau mengikuti keinginan Fiba melihat tingkah konyol yang dilakukan anak buahnya Tak lama Kirit Oja yang merupakan sekretaris operasional khusus Perdana Menteri menelpon Fiba untuk meminta bantuannya secara pribadi Ia menjelaskan kalau ia akan mengirim seorang pria bernama Irfan untuk menjelaskan semua tugas yang akan dilakukan oleh Fiba Setelah pintu ditutup Irfan mulai menjelaskan semalam sekitar 300 kg emas batangan telah dicuri dari sebuah toko perhiasan Meta & Mehta Ia menceritakan bagaimana pencurian tersebut terjadi Pencurian tersebut dikenal dengan nama King Irfan membagikan kartu pada Fiba dan Hamid untuk mempelajarinya Irfan mengatakan rencana selanjutnya yang akan dikunjungi oleh King adalah istana kepresidenan Fiba yang tahu itu terkejut dan mengerti apa yang harus ia lakukan Irfan menjelaskan emas tersebut telah berpindah dan dibeli menggunakan uang gelap Dan uang gelap adalah salah satu pekerjaan Fiba di perusahaannya Ia juga menemukan jejak ban mobil balap liar di area toko emas Meta adalah ban dari mobil pembalap liar Irfan dan Hamid pun mendatangi tempat di mana Tara dan teman-temannya berkumpul Ia mengatakan kalau jejak ban yang ditemukan di sekitar toko emas tersebut sama persis dengan ban yang digunakan Tara Yang merupakan pemilik perusahaan kurir lokal selain hobi mengikuti balapan liar Tara memiliki dua orang kepercayaan Salah satu adalah bukti yang merupakan mekanik mobil atau barang elektronik yang bisa ia perbaiki Namun kebiasaan buruk Biki adalah berjudi Orang kedua lainnya yaitu Naina, kekasih Biki Untuk mendekati Tara mereka harus mencari orang yang bisa dipercaya Tara Irfan memutuskan untuk mengutus Arjun yang mengubah identitasnya menjadi Samar Samar mulai memainkan perannya Kemampuannya mengemudi mobil balap dengan lihai membuat Tara terpana Terlebih ketika Arjun menunjukkan wajah tampannya Walaupun ia kalah dalam pertandingan, ia tetap mencoba mendekati kelompok Tara dan mencari tahu tentang mereka Samar mencoba bergabung dengan Biki dan juga Naina Arjun yang mengikut sebagai penguji F1 mengaku juga bisa mengalahkan mereka di situ Ia juga menambahkan akan bertaruh sebanyak 50 ribu Semua bersorak dan mengikuti permainan yang Arjun gelar Samar berhadapan dengan Biki Mereka menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin untuk bisa lebih dulu tiba di garis finish Karena tertinggal satu detik saja mereka harus menyebut diri mereka pecundang Namun sialnya Arjun malah tertangkap oleh petugas polisi yang tengah menggelar pemeriksaan Samar terdiam saat polisi yang datang mendekatinya Naina dan teman-temannya terkejut ketika Arjun kembali Samar mengatakan mobil merah muda yang ia kendarai adalah warna kesukaan dari putri inspektur tersebut Dengan menyerahkan mobil tersebut maka dengan mudah ia bisa dibebaskan Tara yang mendengar hal itu langsung mendekatinya Ia menyebutkan Samar berhutang padanya karena mobil tersebut adalah miliknya Hingga menyebutkan Samar adalah milik Tara Samar mengambil sebuah kamera dan menghubungkan pada layar lebar Hingga Tara dan teman-temannya bisa melihat apa yang ia lakukan Samar mendatangi kantor polisi dan menelpon salah satu pejabat yang korup Hingga mengancam akan menelanjangi kesalahannya Pejabat yang bernama Rattori tersebut ketakutan hingga menggabulkan keinginan Samar Untuk mendapatkan kembali mobil merah muda yang ditahan olehnya Rattori mengendari mobil tersebut sambil membawa semua harta bendanya Saat Rattori meninggalkan mobilnya dengan cepat Samar mengambil mobil tersebut sekaligus mendapatkan uang sesuai dengan taruhan Yang harus ia tebus atas kesalahannya Tara tersenyum manis melihat Samar melakukan hal itu Tara dan kedua orang kepercayaannya mencoba mencari King Untuk mengetahui dimana ia menyimpan emas-emas curiannya Bila sudah mengetahuinya mereka diminta untuk bisa mengambilnya dengan cara mereka sendiri Samar yang mencuri dengar hal itu langsung tertangkap basah oleh Tara Tapi Tara tidak mau berbuat gegabah Ia pun mengatakan kembali pada kedua orang kepercayaannya Mulai hari ini pembicaraan mereka hanya dilakukan melalui telpon Dan menggunakan kode rahasia yang akan ia berikan nanti Tara yang mulai dekat dengan Samar mencoba menceritakan mantan suaminya yang menjebaknya Setelah berhutang atas nama Tara ia menghilang Ia memaksa Tara untuk mengubah semua jati dirinya Kemudian melarikan diri dan membuat kehidupan baru untuknya Tara dan timnya yang mengunjungi Israel memutuskan untuk mengajak Samar Banyak tempat yang mereka kunjungi dan bersenang-senang bersama Semua tak luput dari rekaman yang sengaja diabadikan oleh Tara dan juga timnya Tara dan Arjun pun semakin dekat Sementara Irfan yang masih berada di kantor Fiba telah berhasil menyadap dan mengetahui isi rekening koran Tara Tiba-tiba Irfan mendapatkan ide untuk mengetahui tentang pesan dari pemasaran yang dilakukan oleh Tara dan juga timnya Hingga rekan kerja Hamid yang dipercaya untuk menyadap itu semua Berhasil mendapatkan semua pesan dari tim Tara Biki menunjukkan sebuah cincin untuk melamar Naina menjadi istrinya Tapi Tara meragukan karena dua kali ia menolak Biki Di sela-sela pembicaraan tersebut Tara memutuskannya dan mengirimkan pesan untuk Biki Irfan dan Hamid yang telah menyadap handphone Tara dan timnya terkejut ketika ada pesan tersebut di HP mereka Irfan meminta Hamid untuk bisa menyelidiki lagi maksud dari pesan tersebut Irfan mencoba memecahkan pesan tersebut dan menjelaskan pada Hamid dan juga Fiba Hingga akhirnya mereka menemukan King Irfan langsung menghubungi semua timnya untuk bergerak dan menyerang Tara beserta timnya Ia juga meminta Arjun untuk bersiap Tara bersama Biki dan Naina sudah lebih dulu tiba di tempat itu Biki yang memeriksanya terkejut karena tempat tersebut telah kosong dan mereka tidak menemukannya Ia yakin King telah memindahkannya Tara terdiam dan memperhatikan tempat tersebut Hingga ia menemukan sebuah tempat dimana King menyembunyikannya Setelah membereskannya ia memimpin teman-temannya untuk pergi dari tempat itu Mereka yang mengendari mobilnya masing-masing terkejut ketika mereka dihadang oleh pasukan khusus Irfan keluar dari salah satu mobil tersebut dan menodongkan senjatanya Tapi Tara dan timnya langsung melarikan diri dari jalan yang masih mereka anggap aman Semua petugas pun terkejut dan berusaha mengejar mereka Tapi kemampuan mengembudi Tara dan teman-temannya tidak bisa diimbangi oleh mereka Hingga Irfan memberikan kepercayaan khusus pada Arjun yang telah mengendarai mobilnya sendiri Irfan meminta Hamid untuk menutup semua jalan keluar kota Tapi Tara dan Naina memiliki ide lain untuk bisa menghindari mereka dan membuat mereka terbebas dari kejaran polisi Naina dan Biki meninggalkan mobil mereka begitu saja dan bergabung dengan mobil Tara Irfan mencoba mendekati mobil Naina dan Biki Setelah memeriksanya ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak lagi mengejar mereka Karena emas-emas mehta telah mereka tinggalkan di mobil-mobil tersebut Irfan yakin King pasti mendatangi mereka Tara dan kedua temannya terkejut ketika melihat Samar menjadi King Terlebih ketika ia menembakkan senjatanya ke arah ketiganya Tapi tiba-tiba Arjun tertawa dan membawa mereka semua Di mobil ia menjelaskan semuanya kalau ia bukanlah King yang sebenarnya Tara menjelaskan siapa Fiba yang merupakan pejabat korup Dengan meminta persentase dari pejabat tersebut agar keduanya aman dari jeratan hukum Tara menunjukkan rekaman yang ia dapatkan sebagai bukti kalau Fiba adalah wanita serakah Karena ia meminta Hamid membuat laporan hanya 30 kg emas yang didapatkan Sedangkan berat sesungguhnya adalah 300 kg Tara dan Samar tertawa melihat keserakahan yang ditunjukkan oleh Fiba Mereka mulai mempelajari ruangan rahasia di mana mereka menyimpan emas-emas King tersebut Tara mengatakan sekitar 8,9 miliar Mereka mulai berniat untuk mengambil semua yang ada di ruangan rahasia tersebut Samar yang tahu tentang seluk-beluk istana kepresidenan Mengajari mereka untuk mendapatkan 64 izin dari departemen yang lain Dan mereka harus mendapatkan izin tersebut selama 7 hari sebelum niat mereka terlaksana Semua bekerja sesuai dengan jalur yang ditugaskan Semua rencana telah mereka susun dengan sangat baik Mereka telah masuk istana kepresidenan dan mengacau beberapa dokumen hingga mereka bisa keluar masuk kantor tersebut dengan mudah Irfan yang mengetahui sesuatu yang mencurigakan yakin ini adalah pekerjaan King yang menginginkan semua emasnya kembali Hamid tikus yang mereka sebat pun membuat mereka leluasa menjadi anggota tim Pembasmi Hama Sekaligus mempelajari keamanan yang ada di tempat itu Hamid mencurigai salah satu kamera dan mobil sampah yang terparkir Ia memimpin timnya untuk mendekati mobil tersebut dan mereka terkejut ketika melihat tikus keluar dari mobil itu Hamid mulai memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa semua pengunjung di tempat itu Mereka memeriksa satu persatu karyawan yang masuk ke ruangan aula Hingga mereka menemukan kartu tara yang ditolak Hamid meminta Rats untuk memeriksa kartu tara tersebut Hingga di saat yang bersamaan Rats tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan karena semua data telah diganti oleh Samar Irfan telah berada di museum dan mencurigai sebuah cerobong asap yang merupakan pintu untuk membuka jalan rahasia Ia mencoba memencahkannya tapi Hamid dan Fiba mencoba untuk mengalihkan perhatiannya Irfan mencurigai Rats menjadi anak buah king yang meretas keamanan museum untuk bisa dimasuki oleh king Rats ketakutan dan Hamid mengingat berulang kali ia melihat Rats di tempat-tempat mencurigakan Hamid menodongkan senjatanya ke arah Rats dan Irfan melarangnya Ia meminta pasukannya untuk mengirim Rats ke penjara dan Irfan juga meminta ruangan ini dikunci Fiba ketakutan karena harta korupsinya berada di tempat tersebut Samar mencoba mendekati Tara yang kesal karena semua yang mereka lakukan seperti sia-sia Samar mengatakan semua belum berakhir dan mereka pasti akan mencoba kembali Dalam kesempatan itu juga Samar mengatakan kalau ia berjanji akan mengambil semua yang telah diambil oleh Fiba Tara yang tahu kalau Fiba menyembunyikan berlian di bank London Dari Samar berencana untuk mencari tahu cara untuk mendapatkan berlian yang berasal dari uang suap para pejabat kepada Fiba Tara terkejut ketika Samar mengajaknya menjadi tim dalam pencurian tersebut Samar mulai mengatakan pada Biki dan juga Naina Ia membatalkan untuk mencuri di istana kepresidenan karena Rats tidak lagi bekerja dengannya Tapi Tara tidak setuju dan meminta mereka meneruskan rencana yang telah disusun dengan baik walaupun tanpa Rats Mereka mulai menjalankan semuanya Mereka berpura-pura mengalihkan petugas penjaga Sementara Irfan dijebak untuk mempelajari kode yang dikirimkan ke handphone Tara Tak lama sistem keamanan telah berhasil mereka bereskan dan mereka mulai menyamar menjadi tentara keamanan Fiba terkejut ketika melihat empat orang bersenjata di dalam ruangan rahasianya Ia menjerit tapi tidak terdengar Kempatnya bersuara ketika melihat uang dalam jumlah yang sangat banyak Tapi mereka harus sadar kalau mereka harus mengeluarkan semuanya dengan cepat Sebelum kamera keamanan kembali aktif Semua bekerja dengan baik tapi Irfan menyadari kalau mereka harus melihat mobil truk yang ada di parkiran Dengan cepat Tara dan timnya langsung mengganti pakaian mereka menjadi pakaian pesta Irfan dan Hamid pun berhasil menangkap mereka tapi tidak menemukan barang bukti Karena keempatnya dengan cepat mengubah wajah mereka Saat Hamid dan Irfan membicarakan keempat tersangka tersebut Tiba-tiba Fiba muncul dan berteriak-teriak mengatakan kalau semua uangnya telah dicuri Hal itu mengejutkan Irfan Hamid mencoba menenangkan Fiba dan mengatakan telah menangkap pelaku Tapi saat melihat orang-orang tersebut Fiba tidak yakin mereka yang mencuri Ia terus meracau membuat Irfan semakin mencurigainya Sementara Samar dan ketiga temannya mulai mempercepat langkahnya Membawa semua hasil curian mereka pergi dari istana ke Presidenan Kempat orang yang tertangkap yang merupakan orang-orang Tara Mengatakan mereka diundang untuk makan bersama di istana ke Presidenan Pengejaran mulai dilakukan tapi dengan cerdik mereka tidak membawa uang mereka di mobil tersebut Mereka telah meletakkan uang di tempat yang berbeda Mereka mulai memotong jalan untuk bisa lebih cepat tiba di bandara Secepatnya mereka mengendari mobil-mobil tersebut agar bisa terhindar dari kejaran Irfan dan juga Hamid yang membawa pasukan mereka Pengejaran masih terus berlangsung dan mereka berhasil menyingkirkan Irfan dan orang-orangnya Namun Samar ditinggalkan oleh Tara dan timnya karena ia tahu kalau Samar adalah orang yang dikirim oleh Irfan untuk mengejar mereka Karena Samar mereka dikejar oleh pihak kepolisian Tara juga mengatakan telah meninggalkan semua sidik jari Samar pada truk dan benda-benda yang dicurigai pihak kepolisian tersebut Hamid langsung melumpuhkan Samar tapi Irfan mencoba menghalanginya Ia pun mempunyai cara sendiri untuk bisa berbicara dengan Samar Sementara Tara dan timnya telah berhasil menaik pesawat dan meninggalkannya seorang diri Dua bulan kemudian di Bank of London Tara yang telah mengubah diri menjadikan mencoba untuk mencuri berlian-berlian FIBA yang disembunyikan di bank tersebut dengan mengumpan membawa berlian juga Tapi ia terkejut ketika melihat Samar menjadi manajer berangkas tersebut dan mengubah namanya juga menjadi Tuan Sharma Ia mengatakan kalau Tara pasti tertarik untuk bisa mengikuti keinginannya dan mengikuti caranya untuk mencuri berlian-berlian di London Tara hanya terdiam dan mereka mulai memasuki berangkas Samar pun memberikan kejutan kalau Irfan adalah bosnya yang juga menginginkan berlian-berlian FIBA yang ada di London Ia juga yang menyusun semuanya agar bisa mengambil emas King Hingga mengurung Hamid dan meninggalkannya dua bulan lalu Kali ini Irfan mengubah diri menjadi Peter dan mengajak Tara bekerjasama untuk mengambil itu semua Dengan pembagian 50-50 dari hasil yang akan mereka dapatkan nanti Tara terdiam dan mengikuti permainan mereka Big yang menjadi pengawal pribadi Tara ikut masuk ke berangkas untuk bisa mengambil semua berlian FIBA bersama Samar dan juga Irfan Film pun selesai Film pun selesai Film pun selesai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.